Hai hai, Justin Giovanni hadir kembali di Narasi Pagi dengan berita terkini untuk kamu. Pertama, dari Jawa Timur ada ex-dirut PT LIB yang dinyatakan bebas dari kasus kanjuruhan dan penggeledahan kantor gubernur Jawa Timur. Selain itu, ada banjir di Malaysia dan persiapan pertandingan piala AFF Indonesia lawan Kamboja. Terakhir, dari Amerika Serikat, Donald Trump resmi dituntut atas kerusuhan kapital 2021 lalu. Simak selengkapnya berikut ini. Kamu masih ingat sama hadian Lukita? Ya, ex-dirut PT LIB ini baru aja dinyatakan bebas loh. Padahal kasusnya aja belum tuntas. Salah satu tersangka peristiwa kanjuruhan ex-dirut PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ahmad Hadian Lukita, dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Timur 21 Desember 2022. Padahal, berkas kelima tersangka lainnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan ditahan. Pihak Polda Jawa Timur mengungkap, hadian dibebaskan karena berkasnya belum dinyatakan lengkap oleh jaksa atau P19. Masa penahanan hadian di Polda Jawa Timur pun kini sudah habis. Kasudit 1 Kamnek di Dreskrim Bumpolda Jawa Timur, Ahmad Taufikur Rahman, bilang berkas hadian belum memenuhi syarat oleh jaksa. Oleh karenanya, penyidik akan segera melakukan perbaikan dan melengkapinya. Menurut Kabit Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Dirmanto berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAB, kewenangan Polri melakukan penahanan hanyalah 20 hari. Waktu ini dapat diperpanjang 40 hari, sehingga total waktu penahanan adalah 60 hari. Meskipun dibebaskan, polisi tak menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dari kepolisian atau SP3 terhadap hadian. Ini artinya, hadian masih berstatus sebagai tersangka. Bila fakta-fakta baru ditemukan, penyidikan dan penyelidikan tetaplah terbuka. Setelah informasi pembebasan ini beredar, sempat muncul juga kabar dari Kadip Humas Pohri, Irjen Deddy Prasetyo, bahwa status tersangka hadian kugur, karena dirinya sudah keluar dari tahanan dan kejaksaan menilai tidak bisa dibawa ke penuntutan. Hadian juga dikabarkan kembali menjadi saksi. Namun, Polda Jawa Timur kembali menegaskan bahwa status hadian masih sebagai tersangka. AKBP Ahmad Taufik menyebut, hadian dikenakan wajib lapor setiap pekan. Mendengar kabar ex-Nurut PT LIB dilepaskan, sejumlah pihak mempertanyakannya, salah satunya Aremania. Tim Gabungan Aremania atau TGA menduga ada perlakuan berbeda dari penyidik Polda Jawa Timur kepada hadian hingga akhirnya tersangka bisa lepas. Padahal 5 tersangka lainnya masih ditahan dan berkasnya sudah selesai. Lah kok bisa ya? Berkas 5 tersangka lain udah beres. Kenapa punya hadian belum? Yuk, segera diusut ya. Jangan kelamaan. Kantor Dinas Gubernur Jawa Timur hingga DPRD digeledah KPK. Hmm, ada apa ya? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, Wagub, Emil Dadak, dan sejumlah ruang pejabat Pemprov Jatim. Pengeledahan ini berlangsung pada 21 Desember 2022, mulai dari kantor gubernur, wakil gubernur, sekretariat daerah, hingga Bepeda Jawa Timur. Pengeledahan disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah yang melibatkan Sahat Tua Semanjuntak, wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Gubernur Kofifah menyebut ada sejumlah berkas dan dokumen yang dibawa oleh tim penyidik KPK. Namun, ia bilang tak ada berkas dan dokumen dari ruang kerjanya atau wakil Emil Dadak yang diambil KPK. Kofifah bilang, ia mendapat laporan bahwa KPK ada membawa flash disk dari ruang sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, KPK telah mengungkap dokumen apa saja yang diamankan dari kantor pemerintahan Jawa Timur. Kabak pemerintahan KPK, Ali Fikri, bilang, ditemukan berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga punya kaitan dengan perkara suap. KPK pun akan segera melakukan analisa dan penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan dari lokasi pengeledahan. Selain temuan barang bukti di kantor pemerintah jatim, KPK juga turut menggeledah sejumlah ruangan gedung DPRD Jawa Timur sejak Senin dan Selasa lalu. Bukti yang diamankan adalah uang tunai dengan jumlah lebih dari 1 miliar rupiah. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahatua Simanjuntak, sebagai tersangka suap pengelolaan dana hibah Jawa Timur. Ia dijerat dengan tiga orang lainnya, yakni staf ahli sahat, Rusdi, Kepala Desa Jelgung sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat atau POKMAS, Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan POKMAS, Ilmas Wahyudi alias Eeng. Sahat dan Rusdi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12A atau B atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi, Jumto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Abdul Hamid dan Eeng selaku pemberi suap disangkakan Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau B atau Pasal 13 UU Tindak Pidakor, Jumto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Bukti-bukti makin kekumpul nih. Nah, gas terus ya KPK, jangan kasih kendor. Usut kasus ini seadil-adilnya. Kota-kota di Malaysia terendam banjir. Sebanyak lebih 72 ribu orang terpaksa mengungsi. Video yang beredar di media sosial menunjukkan 5 negara bagian di Malaysia terendam banjir. Setidaknya, 72 ribu orang dievakuasi setelah ada prediksi cuaca hujan dan banjir yang akan terus berlanjut. Merespon bencana ini, pihak berwenang telah menirikan ratusan tempat pengungsian dan penyaluran bantuan karena jumlah pengungsi diperkirakan akan terus bertambah. Sebagian besar wilayah Kelantan dan Trengganu, dua negara bagian di sepanjang pantai timur semenanjung Malaysia, terendam setelah berhari-hari hujan deras mengguyur. Video yang beredar menunjukkan lahan dan jalanan hingga mobil terendam dan mengakibatkan sungai meluap. Tim tanggap bencana mesti menerobos air hingga ketinggian sepinggang orang dewasa untuk mengevakuasi para korban. Pusat Prakiraan dan Peringatan Banjir Nasional PRABN di bawah Departemen Drainase dan Pengairan menyebut daerah-daerah terdampak banjir di Malaysia yakni Johor, Pahang, Perak, Selangor, Trengganu, dan Sabah. Departemen Pengairan dan Drainase Malaysia juga memperingatkan potensi banjir dalam beberapa hari ke depan, memasuki musim hujan yang berlangsung sejak Oktober hingga Maret nanti. Karena itu, pihak berwenang mendesak para warga untuk segera mengungsi. Jumlah warga terdampak banjir tertinggi tercatat di Trengganu dan Kelantan. Di Trengganu, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Negara menyebut jumlah korban terus bertambah, dari 36.009 orang jadi 36.231 orang pada Kamis 22 Desember pagi. Lebih dari 31.000 orang meninggalkan rumah mereka di Kelantan. Sedangkan di Trengganu, para korban telah dievakuasi ke posko pengungsian, menurut kantor berita lokal Malaysia bernama. Pada Senin 19 Desember 2022, tercatat total 5 orang meninggal dalam banjir ini. Rinciannya, 4 diantaranya merupakan warga Kelantan, yang terdiri oleh 3 bersaudara yang tersengat listrik saat coba menerobos banjir. Dan seorang bayi laki-laki berusia 15 bulan yang tewas tenggelam. Sedangkan pada minggu, media lokal melaporkan seorang anak perempuan berusia 2 tahun tewas terseret arus di wilayah Trengganu. Intensitas hujan di Kelantan mencapai rekor tertinggi hingga 627 mm pada minggu. Menurut Departemen Pengairan dan Drainase Malaysia, angka ini yang tertinggi sejak 1967. Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Malaysia menyebut mereka telah memobilisasi 18.000 anggotanya, termasuk Brigade Relawan Pemadam Kebakaran dan Petugas Pemadam Kebakaran dari seluruh Malaysia untuk membantu operasi penanganan banjir. Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih, Anwar Ibrahim, mengunjungi wilayah-wilayah terdampak dan sebuah sekolah yang dijadikan titik evakuasi di Kelantan pada Rabu kemarin. Pada Selasa 20 Desember, Anwar Ibrahim juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Malaysia, menyebut Parlemen telah mengalokasikan Rp 400 juta atau Rp 1,4 miliar pada Badan Penanganan Bencana Nasional Malaysia untuk menangani banjir ini. Turut berduka ya untuk warga Malaysia yang terdampak banjir. Semoga banjir bisa cepat surut dan bisa beraktivitas kembali. Piala AFF udah dibuka nih. Nah, Indonesia bakal tanding lawan Kamboja hari ini 23 Desember 2022, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kamu udah siap belum dukung Garuda? Indonesia bakal menghadapi Kamboja di Laga Perdana Fase Grup A Piala AFF 2022. Dua Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 23 Desember, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan jadi pertemuan ke-6 antara Timnas Indonesia dan Kamboja di Piala AFF atau yang sebelumnya bertajuk Piala Tiger. Sedangkan dari berbagai kesempatan, kedua negara telah bertemu sebanyak 17 kali, di mana Indonesia 16 kali memenangkan pertandingan dan hanya satu kali ditahan imbang. Jelang pertandingan, Kamis 22 Desember 2022, skuad Garuda tampak jalani latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam rilis PSSI melalui akun Instagramnya, ada 23 nama pemain Timnas yang terkonfirmasi bakal turun lapangan dan sudah mendapat nomor punggung. Di antaranya, Witan Sulaiman dengan nomor punggung 8, Asnawi Mangku Alam nomor punggung 13, Tahmat Irianto nomor punggung 13, dan Egi Maulana Fikri nomor punggung 10. Sinteyong percaya para pemain yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tim dan menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan pelatih Kamboja, Ryu Hirose mengaku buta soal kekuatan Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan lantaran Timnas Indonesia sama sekali belum turun tanding, pun tidak menggelar pertandingan uji coba jelang laga. Meski begitu, Hirose menyebut ia mengetahui sejarah tanding kedua tim, di mana Kamboja belum pernah menang lawan Indonesia. Namun, ia yakin itu bukan berarti Kamboja tak punya peluang menang di Piala AFF 2022 ini. Diluar soal kesiapan, skuad Kamboja ternyata alami keterlambatan kedatangan di Indonesia. Akibat penundaan keberangkatan hingga tiga kali. Ini bikin skuad Kamboja baru sampai di Jakarta pada Rabu sekitar pukul 22 malam. Akibatnya, rencana latihan yang semestinya dilakukan pukul 18 hingga 20 di Stadion Utama GBK mesti dibatalkan. Alhasil, dari dua kali kesempatan latihan, hanya tersisa satu kali pada Kamis 22 Desember 2022. Selain itu, Kepala Timnas Kamboja, Soe Visal, mengaku dapat telepon misterius pada Kamis pukul 4 pagi di kamar hotelnya di Jakarta. Insiden telepon misterius ini diunggah manajer Timnas Kamboja, Keisuke Honda, ke Twitter dan dibenarkan oleh Visal. Wah, selamat bertanding ya untuk Timnas Indonesia dan Kamboja hari ini. Jangan lupa tetap jaga sportivitas dan ketertiban saat nonton ya! Kamu masih ingat sama kerusuhan setelah pil pres di AS tahun lalu? Nah, kini Komite Kongres AS mendesak Donald Trump untuk segera diadili karena diyakini sebagai dalangnya. Panel DPR Amerika Serikat mengeluarkan rekomendasi dengan suara bulat terhadap mantan Presiden AS, Donald Trump, 19 Desember 2022. Usulannya adalah agar Donald Trump dituntut pidana atas beberapa dugaan tindak pidana. Menurut Jamie Ruskin, anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, rekomendasi ini terkait dengan kerusuhan yang pernah terjadi di gedung Kongres AS, The Capitol. Dengan suara bulat, panel DPR mendesak Departemen Kehakiman AS agar menuntut Trump karena menghasut pemberontakan, menghalangi proses resmi, dan bersekongkol untuk menipu pemerintah AS, serta bikin pernyataan salah. Dugaan-dugaan itu disebut terkait dengan upaya pembatalan Pilpres 2020 yang mana dimenangkan Joe Biden dari Partai Demokrat. Diketahui sedikitnya lima orang tewas setelah masa yang sebagian besar pendukung Trump menyerbu kapitol. Masa dihasut oleh klaim palsu yang disampaikan Trump bahwa ada penculian di pemilu. Komite Kongres AS menganggap Trump telah mengupayakan skema ilegal hingga terjadinya kekerasan untuk mengubah kekalahannya dalam pemilu. Rekomendasi ini muncul usai penyelidikan dilakukan selama 18 bulan sejak penyerbuan pada 6 Januari 2021 lalu. Laporan akhir dari panel ini sendiri belum dirilis hingga kemarin. Nantinya rekomendasi dari komisi kepada Departemen Kehakiman bakal berakhir di tangan penasehat khusus yang ditunjuk Jaksa Agung, Merrick Garland, untuk menyelidiki peran Trump. Sementara itu, Donald Trump memberi reaksi keras atas usulan DPRAS itu untuk mendesak Trump di pidana. Yang menuduh usulan itu sebagai upaya menghalangi Trump untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Hmm, kira-kira benar nggak ya klaim Trump soal kecurangan waktu dia nyapres? Terlepas dari apapun itu, ya emang berbahaya sih provokasi semacam itu karena ya memang bisa memicu kericuhan dan permusuhan antarwarga. Itu tadi sarapan informasi kita hari ini. Jangan lupa Narasi Pagi akan kembali lagi di hari Senin jam 8 waktu Indonesia Barat live di IG Narasi Newsroom dan Mata Nacwa. Saya, Jismi Giovanni, izin pamit dari Narasi Pagi. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan lain. Selamat pagi dan selamat beraktifitas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!